Jadi harus punya target dalam hidup ini, kalau ingin bahagia, mulia, selamat, kata kuncinya harus jadi orang ikhlas. Bagaimana caranya ikhlas? Ikhlas itu sebuah perjalanan yang panjang, perjuangan yang tiada henti. Tapi pernahkah kita sibuk menginginkan jadi orang yang ikhlas? Amal sehebat apapun, kata kuncinya ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas, berjihad sampai mati di medan perang, kadabta, dusta kamu. Bohong, kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia. Di akhirat, diseret, tertelungkup, jadi ahli neraka. Yang kedua dihisap siapa? Yang belajar agama dan mengajarkannya. Yang belajar Quran dan membacanya. Tapi di akhirat, ada yang disebut kadabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah ingin disebut alim, ulama, kiai, mubalik, da'i, kondang. Dan sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat, diseret dalam keadaan tertelungkup. Bukan kurang ilmunya, bukan kurang amalnya. Yang kurang cuma satu, apanya? Apanya? Hatinya kurang ikhlas. Jadi, mana sih yang penting amalan lahir atau amalan hati? Jawab hadirin. Dua-duanya penting. Hanya yang lebih penting adalah hati. Karena hati ini seperti ruh pada jasad. Kalau orang tidak punya ikhlas, mati itu. Kalau orang tidak punya ikhlas, mati itu amalnya. Sayangnya, kita ini sering sekali bersemangat kepada amalan lahir. Tapi sering juga tidak semangat pada amalan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi salam, assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi. Semoga Allah mencurahkan kasih sayang. Rahmatnya untukmu. Wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak. Keberkahan yang melimpah langgeng kebaikannya. Tidak ada salam yang setanding itu. Sayangnya, kita hanya sering mulut saja. Assalamualaikum. Lewat saja. Padahal dengan salam yang kita ucapkan, yang mau digigit anjing bisa selamat. Yang mau ketabrak angkot bisa selamat. Yang mau kecopetan bisa selamat. Kalau pakai hati. Makanya kalau salam tadi kan waktu aku ucapkan salam, rada melemlek. Iya. Itu teh, belajar pakai hati. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi. Semoga Allah mencurahkan kasih sayang. Wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keberkahan, kebaikan yang banyak dan langgeng. Tidak ada tandingan ya. Doa seperti itu. Salam seperti itu. Benar? Lihat preman di pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun rahmat Allah. Kita pergi langsung dia ke masjid. Ya. Kenapa saya jadi ke masjid? Tadinya saya mau ngelam. Tetangga sedang bertengkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu dulu nih saya lagi bertengkar. Turun rahmat Allah. Bisa jadi akur tuh. Makanya kalau bicara tuh pakai isi. Benar? Ada yang berterima kasih begini. Makasih ya. Makasih. Bandingkan dengan yang satu ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jajak Allah khair. Mana yang berisi? Yang kedua kan. Kenapa kita terima kasih hanya gitu aja? Makasih bu. Makasih mah. Makasih mah. Bagus. Tapi kurang berisi. Sedangkan isi itu yang membuat makna. Nih. Biasanya botol. Gak ada ya botol. Harganya kalau botol. Seberapa sebotol? Ada yang bawa botol? Enggak. Kang. Buntan kang. Boleh pinjam. Masya Allah. Semoga rizkinya melimpah ruah. Semoga jadi hafiz Quran. Semoga diundang kebaikullah. Jangan pernah rugi ya. Tapi kan isinya juga gak ada. Gak apa-apa. Kan jangan pernah membalas keburukan. Eh kebaikan dengan sederhana. Maksimal. Kalau ini isi berapa harganya? Saya tutup mereknya ya. Lima ribu. Ganti isinya dengan jus. Jadi berapa? Semablas ribu lah tergantung jus apa. Ganti dengan madu berapa? Seratus ribu. Jadi yang merubah tuh isinya atau casingnya. Ganti dengan comberan. Hah? Dibuang. Nah sayangnya kita tuh sibuk saja dengan amalan lahir. Tidak dilarang. Ini penting botol ini. Air tidak ada botolnya. Gak kepake. Tapi kita jarang serius. Memberikan kualitas di hati. Coba ibu-ibu jujur ya. Jangan langsung saleha. Khusyuan mana? Khusyuan mana? Sholat atau dandan? Makanya sholatnya gak husu. Dah husunya dipindah ke dandan. Kalau dandan membagus-bagus hati, membagus-bagus casing. Jujur hadirin. Banyakan mana? Baca Quran atau baca WA? Banyakan mana ngobrolin kebaikan Allah atau ngobrolin tetangga? Aneh ayah ke sorga pengen ya. Karena amal kita susah yang berkualitas banyak. Maka kalau punya amal sedikit, pakai kualitas tinggi. Betul? Banyakan mana ngobrolin tetangga? 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 Banyakan mana ngobrolin tetangga?